Dan ini asli kitab rujukan tukang sihir nomor satu di dunia Praktis yang keliru, yang salah Dalam meruqyah tapi menggunakan asma'ul husna Mereka ada yang dengan cara menzikirkan Sampai sekian ribu kali, sekian ratus kali Ya Latifi, Ya Latifi, Ya Latifi, Ya Latifi, Misal Atau apalagi biasanya Ya Maliki, Ya Maliki, Ya Aziz, Ya Aziz, Ya Aziz Sampai sekian ratus kali, sekian ratus ribu kali, sekian ribu kali Itu salah Bukan seperti itu, ruqyah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bahkan cara-cara yang semacam itu Justru jin itu akan semakin tambah banyak Bahkan menyerang balik kepada orang yang meruqyah Bahaya Dan cara seperti itu diambil dari kitab ini Saya gak sebutlah, ini ada empat silit Kitab ini Dan ini asli kitab rujukan tukang sihir nomor satu di dunia Saya gak bisa pakai laptop, mohon maaf ya Jadi saya mungkin agak, apa namanya, pakai kitab saja Ini contohnya Ini cara-cara membuat raja Cara-cara Membuat pengasihan pada orang Menyantet orang Membuat orang jadi Gila, ada banyak lah disini Dan saya akan paparkan Ini ada di halaman 300 Saya sudah baca ini Gunanya untuk apa? Supaya kita tahu Seperti apa sih modus-modus tukang sihir itu Ini perlu kali ya Sebelum kita membahas Tata cara meruqyah Dengan asmaul husna Yang sesuai sunnah Itu ada Jadi bukan disikirkan Disikirkan, dipuasai Kemudian melakukan ritual-ritual yang Merendam diri di sungai Kemudian ada juga yang gak boleh Puasa tapi bukanya Ketika buka Ketika iftor Tidak boleh makan Hewani Gak boleh makan ayam Gak boleh makan sapi Bolehnya makan ayam goreng Yang dimaksud seperti itu Gak boleh Itu kalau di Jawa Namanya puasa ngasrep Puasa ngasrep namanya Ada puasa pati geni Gak boleh makan Gak boleh tidur Gak boleh buka Gak boleh kena cahaya Sudah dikupur saja itu Itu pati geni Namanya Dan ada yang kuat Ada yang kuat Di daerah saya ada 40 hari 40 malam Dia tidak tidur Tidak makan Tidak minum Tidak terkena cahaya sedikitpun Sekali terkena cahaya Harus diulang dari awal lagi Menyiksa Ini saya kasih contoh ya Bahwasannya Di antara nama-nama Allah yang mulia Nama-nama Allah yang agung Itu ada talbis iblis di dalamnya Bukan di asmalusnah ya Maksudnya di dalam ritualnya Mohon maaf Di dalam ritual-ritual tersebut Yang menghususkan Kamu baca zikir Misalnya apa Yatawab Yatawab Sekian ratus kali Sekian ribu kali Ini nama At-Tawab Ada nama kodamnya sendiri Dari bangsa jin Namanya Meikha'il Bukan Mikha'il Meikha'il Wahuara'i sun Ini adalah Kepala atau jenderal Dari 40 panglima-panglima perang Tahtaya dikulli qa'idin Yang mana di setiap Genggaman Panglima-panglima tersebut Terdapat 409 sofan 409 Barisan-barisan Pasukan Dan di setiap sof tersebut Ada 409 Ruh Wallahualamruh apa ini Warruhu yanzilu ala dhakir Dan Ruh ini Akan turun kepada Orang-orang yang Menzikirkan Yatawab Yatawab Ini sekian ratus Sekian ribu kali Memang tak ada dalilnya Berzikir Kok jin itu bisa masuk Gak ada dalilnya Jelas Tapi kan kita mesti tahu Dari mana rujukan itu berada Eh ternyata dari kitab ini Jadi seakan-akan Asma'ul husna Nama Allah yang agung Ini dikotori Ini menjadi sinyal Menjadi Apa Susah hamat Tahu ya sinyal ya Isarat Sebagai isarat Pokoknya kamu jin Ketika dipanggil dengan Nama Allah Atawab Jin yang namanya Mikhail Datang kamu Bersama teman-temanmu Sekian ratus Jin ini Untuk Turun Mengadakan talbisul iblis Sama Orang yang menzikirkan ini Sehingga Dia itu merasa Seakan-akan mendapatkan karomah Mendapatkan Karomah Wah Habis zikir Tiba-tiba datang Seakan-akan orang Berbakaian putih Berjubah putih Menggunakan gutrah putih Bercahaya Eh ternyata jin Bukan malaikat Ini baru satu ya Kemudian ada lagi Yang namanya Hadiyail Dari asma Allah Al-Afu Ketika nama itu Ketika nama itu selalu Dizikirkan Akan datang lagi Ruh Yang katanya ini adalah Jenderal Dari Panglima-panglima Malaikat Yang di Yang disini disebutnya Malaikat ya Wallahualam Itu jelas jin Dari mana dia bisa Berkenalan Malaikat Namanya Hadiyail Bahkan Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Tidak pernah Nyebut nama Malaikat Michael Hadiyail Dan lain-lainnya Ini jelas Karangan-karangan Mereka saja Jadi kalau misal Antum Ditanyain Dari mana dalilnya Bahwasanya kita Berzikir Asmaul husna Kok malah Mundang jin Coba kamu baca Kitab ini Ini mereka Ngakunya Malaikat ya Bahkan ada yang Lebih Parah Disini dijelaskan Bahwasanya Untuk melihat Jin Itu ada caranya Mungkin tidak perlu Saya sampaikan sekarang Kapan-kapan saja Sampai jumpa